selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk printer jenis Canon ini apabila sudah terlalu banyak mencetak dia harus di reset ulang oke teman-teman jangan kemana-mana tonton terus video saya bagaimana cara mengatasinya jangan di skip selamat dihasilkan disini printernya sudah nyala kemudian saya matikan disini nah ada pun untuk resetnya teman-teman harus masuk ke service model dulu ya untuk masuk ke service model caranya seperti ini ya tekan tombol reset satu kali kemudian tekan tombol on kemudian tekan ini banyak lima kali satu dua tiga empat lima selanjutnya dilepas secara bersama maka disini printer akan masuk ke service model oke disini teman-teman harus menyiapkan dua lembar kertas ya dua lembar kertas disini oke printernya sudah masuk ke service model artinya printernya siap di reset ulang ya teman-teman ya nah jadi teman-teman apabila yang belum punya servernya teman-teman bisa download di google ya ketik saja server resetter ini kemudian apabila terbendala teman-teman bisa tumpukan saya di channel desktop untuk ada kemungkinan saya ya bisa mungkin saya akan memperas teman-teman oke disini saya akan mencoba polisirnya teman-teman disini transfernya terlebih dahulu disini saya nyimpan transfernya disini saya menggunakan transfernya stv v3400 ya teman-teman ya sp3400 kemudian saya jalankan service toolnya v3400 dan akan tampil seperti ini ya teman-teman ya oke seperti ini jadi yang pertama saya pilih set yang ini ya saya pilih set kemudian melakukan perintah oke selanjutnya pada absorber main saya pilih set lagi disini ya disini printer akan mencetak ya teman-teman ya kita lihat agak-agak cuacanya mendung ya teman-teman ya oke disini printernya akan mencetak satu lembar ini sudah perintahnya di kosong-kosong artinya sudah di clear ya teman-teman ya kemudian kita berlari lagi kesini pilih oke kemudian kita set counternya 0 ya set oke ya teman-teman ya sekarang kita berlari ke layarnya ini printernya saya matikan untuk memastikan bahwa printer ini mati saya cabut kabar powernya ya oke disini kabarnya sudah cabut ya kemudian saya coba kembali oke seperti ini kemudian saya nyalakan ya kita lihat disini apakah masih menyala atau tidak ya teman-teman teman-teman disini lampu ini sudah tidak menyala lampu betir ya teman-teman ya sekarang kita coba untuk mencetak ya pada layan memutar oke printernya lagi proses mencetak ya teman-teman oke seperti ini ya teman-teman ya cukup simple dan mudah ya bisa dipraktekan di rumah ya teman-teman ya oke teman-teman setelah menonton video saya jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dekidokanai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba